Di ulang tahunnya yang kelima puluh, Ikatan Pemuda Karya bertekad menjadi organisasi yang mendiri, mengedepankan persatuan dan kesatuan sesama pengurus dan kader IPK, serta bersinergi dengan pemerintah membangun Indonesia ke arah yang lebih baik. Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Karya, Arfan Maksud Masution, mewakili Ketua Umum IPK Budi Panggabean saat memberikan kata sambutan dalam penyelenggaraan ulang tahun emas IPK yang diselenggarakan di rumah pendiri IPK Almarhum Sahara Olo Panggabean atau biasa dikenal dengan nama Gedung Putih di Jalan Sekip nomor 36 Kota Medan. Kegiatan diawali dengan upacara bersama yang dilanjutkan dengan pemotongan kuihut IPK yang ke-50 tahun oleh Ketua DPD IPK Sumatera Utara Bastian Panggabean. Ketua DPD IPK Pres dan Sekjen IPK Arfan Maksun Nasution yang disertai dengan penyerahan potongan pertama kuih ulang tahun kepada Ketua Umum IPK Indonesia Budi Panggabean. Put emas ke-50 tahun IPK juga disertai dengan pemberian santunan kepada ratusan anak yatim piatu. Kepada sejumlah media, Sekjen DPP IPK Indonesia Arfan Maksun Nasution didampingi Ketua IPK Sumatera Bastian Panggabean menyebutkan di ulang tahunnya yang ke-50 tahun IPK semakin jaya dan bisa menjadi panutan di tengah-tengah masyarakat. Dari motivasi Ikatan Pemuda Karya sudah 50 tahun, salah satu organisasi paling sulit di Indonesia ikat pertama kita meninggalkan seratu rahmi dan juga Ikatan Pemuda Karya tetap komit kepada pemerintah. Langkah yang diambil dari DPD Ikatan Pemuda Karya Utara, ada beberapa program, salah satu program yang paling penting adalah konsolidasi di daerah-daerah Kabupaten Kota Susamatera Utara. Selamat ulang tahun buat IPK ke-50 tahun, semoga IPK kedepannya semakin jaya. Ini IPK!